tolong pak air minum air minum pak buat bibunya pak tolong pak air minum pak dikonek 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 sahabat Ganjar channel dimanapun kalian berada sebelum bencana alam mengerikan ini terjadi Gunung Semeru masih memperlihatkan keindahannya yang menakjubkan bahkan beberapa orang yang sempat mengabadikan momen itu tak menyangka bahwa itu menjadi detik-detik Gunung Semeru akan meluapkan amukanya yang dahsyat Semeru masih terlihat sangat indah meski dikatakan bahwa gunung ini sedang mengeluarkan awan tangas sekilas terlihat biasa saja namun setelah itu barulah semburan Masdeti Asyad memanjiru wilayah rumah jam dan sekitarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gunung Semeru Gunung Semeru hingga saat ini masih menjadi salah satu gunung yang favorit untuk didaki Film 5 cm yang menggambarkan keindahan gunung ini membuat orang tertarik untuk mengunjunginya Namun Semeru bukan sekedar gunung selain menyandang gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut Mahameru juga menyimpan banyak mitos Mahameru konon adalah tempat bersemanyamnya para dewa Menarkah? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang ditulis pada kitab kuno abad 15 Pulau Jawa dulunya yang mengambang di lautan luas dan terombang ambing dipermainkan ombak Pada suatu saat Sang Hyang Siwa datang ke pulau tersebut Dilihatnya banyak pohon Jawa sehingga pulau tersebut dinamakan Pulau Jawa Namun pulau tersebut masih terombang ambing tak menentu Para dewa lalu memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan gunung Meru di India di atas Pulau Jawa Untuk memindahkan gunung Meru tersebut Dewa Wislu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan mengendong gunung itu di punggungnya Sementara dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura sehingga gunung itu dapat dianggung Kedua dewa tersebut lalu meletakkan gunung Meru di bagian barat Pulau Jawa tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas Wislu dan Brahma lalu memotong gunung Meru dan meletakkannya satu di ujung timur dan satu di barat Potongan gunung yang berada di sebelah barat membentuk gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama gunung penanggungan dan bagian utama dari gunung Meru sekarang dikenal dengan nama gunung Semeru di gunung inilah diakini para dewa bersemayam Dalam agama Hindu gunung Meru dianggap sebagai rumah para dewa-dewa dan sebagai sarana menghubung antara bumi manusia dan kayangan kalau manusia ingin mendengar suara dewa mereka harus semedi di puncak gunung Meru tak ayal hingga saat ini banyak masyarakat Jawa dan Bali masih menganggap gunung sebagai Semeru Tempat Kediaman Dewa-Dewa atau Makhluk Halus Menurut orang Bali Gunung Meru dipercayai sebagai Bapak Gunung Agung Upacara sesaji kepada para dewa-dewa Gunung Meru juga dilakukan oleh orang Bali Tetapapun upacara tersebut hanya dilakukan setiap 8-12 tahun sekali Hanya pada waktu orang menerima suara gaib dari dewa gunung Meru Selain upacara sesaji orang Bali sering datang ke daerah Gua Widodaren untuk mendapat tirta suci Orang naik sampai puncak Meru ada yang bertujuan untuk mendengar suara-suara gaib Selain itu juga ada yang memohon agar diberi umur yang panjang Bagaimanapun alasan orang naik ke puncak Meru Kebanyakan orang yang ditakutkan oleh macam-macam hantu yang mendiami daerah keliling gunungnya Hantu-hantu tersebut biasanya adalah roh leluhur yang mendiami tempat seperti hutan, bukit, pohon, serta danau Pah leluhur biasanya bertujuan menggagam macam-macam menimpat dan harus dihormati Para pendaki yang menginap di danau Ranmu Kumbolo sering melihat hantu Ranmu Kumbolo Banyak yang percaya bahwa daerah Bromo, Tengger, Semeru banyak didiami oleh hantu-hantu Meski demikian hal itu tergantung dari sudut mana melihatnya Namun yang jelas, Maha Meru merupakan salah satu gunung dengan potensi yang luar biasa Ketinggiannya, keindahan alam, agenda, dan misteri yang menyelengitinya Merupakan aset yang perlu dijaga dan beristarik Di Maha Meru, Neksi sebentar lagi terjadi petumpah darah Kita sebagi yang terajar larisi Kenapa kamu? Saya takut melihat itu semua, Neksi Saya takut Jujur, saya takut, Neksi Saya sendiri takut musnah Saat Maha Meru, Hancur Sebentar lagi Maha Meru Apakah ada warna, teman-teman? Situ ada Satu dajah besar Situ ada Maha Meru Saat Maha Meru Akut Situ ada Kena rendam ala harga panas. Kalau daerah rumah ibu gimana? Alhamdulillah masih selamat. Tapi takut ya? Iya tapi takut. Soalnya nyebrang sungai itu kena semua. Kena semua ya? Iya. Untuk kondisi ibu sama keluarga sekarang gimana ini ibu? Alhamdulillah disini semua. Sekitar seribu warga kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lemajang, Jawa Timur mengungsi di tujuh titik pengungsian akibat terdampak erupsi Gunung Semeru. Satu dari tujuh titik pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Semeru yakni di Masjid Desa Supit Orang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lemajang. Para warga tidur di dalam masjid dengan menggunakan persiapan seadanya. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak pun juga terus serta mengungsi di lokasi ini. Saat erupsi terjadi warga hanya bisa pasrah. Bahkan sebagian besar warga masih beraktifitas seperti biasa. Mereka tidak mendapatkan informasi peringatan akan ada yang tanda-tanda erupsi dari petugas. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan tanda-tanda alam akan adanya erupsi. Erupsi kali ini dirasa terjadi secara mendadak sehingga para warga tidak sempat untuk mengungsi sebelum kejadian. Desa Supit Orang, ini dusun Corokucu Rakoboan, dusun Kamar A, sama dusun Supersari. Yang terparah, Corokoboan yang satu masih belum terakses. Jalannya putus, redak perang. Di satu desa itu raya yang... Di satu desa Supit Orang, pasca total sekitar 1.000. 1.000 lebih. Sebelumnya warga di desa Supit Orang, Kecamatan Pernodjiwo menyelamatkan diri ke sejumlah tempat seperti sekolah, warung, masjid, dan rumah saudara yang tidak terdampak erupsi Semeru. Kondisi sekitar Semeru yang diguyur hujan pada Sabtu malam membuat petugas kesulitan mendata warga terdampak erupsi Semeru. Sejumlah relawan pun membagikan makanan siap santap Sabtu malam pada warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Sejumlah warga mengaku sejak terjadi erupsi, mereka panik dan tidak sempat makan. Sejumlah yang lebih baik, ayo saks! Pelan BININ kuai! Barung tidak ada, kondisi? Bahwa... Kabar dari Tadi, Kabar tadi ya... Tadi ini sudah dapat ya? Ya, sekarang sudah dapat Nah, sekarang ini sudah dapat Kak, kondisi rumahnya gimana kondisi nya, Wak? Kondisi tempat di umuran, tempat di tempat di lahar, tempat apa... Jadi, selamat semua ya keluarga ya? Selamat, selamat! Sudah munisi semua? Ya, semua yang tumpul di sini. mudah-mudahan tidak ada apa-apa lagi mudah-mudahan tidak ada tumpulan lagi dalam satu penyebab pengalian arus lalu lintas terantaran rombongnya Jembatan Beladak Merak Desa Sumberwulu, Kecamatan Candiporo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur akses jalan Lumajang Malang terputus dan dialihkan melalui jalur selatan Lumajang, Jawa Timur, diberalihkan ke jalur utara atau lewat Robolinggo. Pengalian arus dilakukan di Pertigaan Wono Rejo yang merupakan pintu masuk dari arah Robolinggo dan Jember menuju Lumajang dan Kabupaten Malang pengalian arus akan dilakukan hingga akses dari Robolinggo menuju Malang biar Lumajang kembali normal kita pengalian arus jadi untuk pendaran yang dari arah Robolinggo, Surabaya kita arahkan menuju Jember jadi kalau arah kota masih bisa tapi untuk para Malang kita alihkan kembali lagi ke Robolinggo kawan coba dengan 9-8 tahun pakai kalung lantik lah ini kalung ya, gendongan kan ngebunan anak ngebunan bayi ada anak bayi ini? iya berarti dua ini? iya nanti tidak Pak mau ya oh iya dua sama bayinya ini di dalam bencar Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.